Diyalah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan dia berkandak menciptakan langit lalu dijadikannya tujuh langit dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Quran Surah Al-Baqarah ayat 29 Manusia dan bumi yang kita pijak tidak ada artinya bila dibandingkan dengan jagad raya alam semesta. Quran Surah Al-Baqarah ayat 30 Quran Surah Al-Baqarah ayat 30 Quran Surah Al-Baqarah ayat 30 Assalamualaikum Pemirsa Khasana, Ensiklopedia Islam Dunia. Pagi ini kami hadir untuk memberikan serangkaian informasi untuk menyelamai keluasan langit yang Allah Ta'ala ciptakan. Ada sesuatu yang hilang dari kehidupan masyarakat kota, keindahan langit. Gemerlap lampu kota telah merampas hak kerlip bintang-bintang di langit untuk menembus setiap kalbu. Sementara gedung-gedung tinggi menghalangi indahnya matahari terbit dan terbenam yang penuh makna. Mungkin hal itu salah satu sebab kurang pekanya kalbu kita membaca ayat-ayatnya di alam. Padahal Allah Ta'ala mengingatkan kita dalam firmannya. Al-Fatihah Ya-Seenah. Al-Fatihah Ya-Seenah. Menurut riwayat, setelah ayat itu turun Rasulullah SAW menangis. Bilal yang menemuinya pada waktu subuh bertanya mengapa Rasulullah sampai menangis. Rasulullah kemudian menjelaskan bahwa malam itu turun ayat yang amat berat maknanya padahal sedikit umatnya yang merenungkannya. Mungkin banyak diantara kita terbiasa membaca tasbih, tahmid, takbir, dan tahlil tetapi sebatas formalitas zikir sesudah sholat. Sehingga fenomena yang bisa kita lihat adalah mengejar kuantitas jumlah bacaan kadang dengan ucapan yang kurang sempurna. Zikir sebenarnya tidak hanya diucapkan sesudah sholat tetapi berlaku sepanjang kehidupan. Sayang, suasana lingkungan dan kesibukan kota kadang melalaikannya. Bila setiap hari hanya kemacetan dan gedung-gedung tinggi yang mewarnai suasana hati, mungkin zikir terlupakan, berganti dengan keresahan dan kejenuhan. Beruntunglah bila masih sempat menikmati langit malam di bulan Ramadan ini selepas tarawih atau menjelang subuh. Matikan lampu luar beberapa saat, pandangi langit bertabur bintang. Bila beruntung berada di lokasi yang tidak terlalu parah terkena polusi cahaya, galaksi bimas sakti yang memiliki ratusan miliar bintang akan terlihat membujur di langit. Sesekali mungkin terlihat meteor seperti bintang jatuh. Dalam keheningan malam, ingatlah Allah, renungkan ayat-ayatnya yang terlukis indah di langit. Ucapan tasbih, tahmid, takbir, dan tahlil saat itu akan lebih mendalam merasuk kalbu daripada sekedar ucapan yang berpacu dengan hitungan biji tasbih atau buku-buku cari. Di tengah keluasan langit, kita sadari bumi kita hanyalah planet mumil di keluarga matahari. Sedangkan matahari sendiri hanya sekedar bintang kecil di galaksi bimas sakti. Masih banyak bintang raksasa yang diameternya ratusan kali diameter matahari. Galaksi dihuni oleh miliaran bintang serta gas dan debu, bahan pembentuk bintang-bintang baru. Padahal jumlah galaksi yang ada di alam semesta ini tak terhitung banyaknya. Ya Tuhan kami, tidaklah engkau menciptakan semua ini sia-sia, mahasuci engkau. Karenanya jauhkan kami dari siksa neraka. Al-Quran, Surah Ali Imran, Ayat 191 Di dalam Al-Quran dan hadith, sering kita jumpai tentang ungkapan langit, khususnya dalam ungkapan tujuh langit. Apakah hakikat langit? Apakah langit biru di atas sana? Pengetahuan saat ini menunjukkan bahwa langit biru hanyalah disebabkan oleh hamburan cahaya matahari oleh partikel-partikel atmosfer. Di luar atmosfer bumi warna biru tak ada lagi yang ada hanya titik-titik cahaya bintang, galaksi, dan benda-benda langit lainnya. Di dalam Quran, Surat Al-Baqarah, Ayat 29, Allah berfirman. Pemahaman bilangan tujuh dalam beberapa hal di dalam Al-Quran tidak selalu menyatakan hitungan eksak dalam sistem desimal. Hingga ungkapan tujuh langit yang sering digambarkan sebagai tujuh lapis langit oleh para bufasirin lama, apalagi dalam kisah Israq Mi'raj, mesti dikaji ulang. Konsep tujuh lapis langit sering mengacu pada konsep geosentrik, yang menganggap bumi sebagai pusat alam semesta yang dilingkupi oleh lapisan-lapisan langit. Misalnya, dalam salah satu tafsir disebutkan bahwa, bulan berada di langit pertama dan matahari berada di langit keempat. Di dalam Al-Quran, ungkapan tujuh atau tujuh puluh sering mengacu pada jumlah yang tak terhitung. Misalnya, di dalam Quran Surat Al-Baqarah, Ayat 261, Allah menjanjikan. Mesal الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله, كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة, Di dalam Al-Quran, Allah Ta'ala telah mengisyarankan bahwa langit tercipta dari dukhan, yaitu kabut. Kini sudah diyakini kebenaran ayat itu berdasarkan banyak pengamatan secara visual, inframerah maupun radio, bintang-bintang lahir dari awan molekul. Partikel-partikel oleh gaya gravitasi runtuh ke intinya menjadi inti bintang. Akibat rotasi gumpalan awan molekul, sebagian materi tidak jatuh ke intinya, tetapi kesekitar inti membentuk piringan. Inti bintang itu mulai memanas, tetapi masih diselimuti debu dan gas yang tebal dan amat dingin di bawah minus 200 derajat Celcius. Ibarat kepompong, inti bintang itu tak terlihat dari luar, yang teramati hanya selimut debunya. Itu pun hanya pancaran inframerah dan radio yang bisa terdeteksi. Embusan angin bintang lambat laun akan menyingkirkan selimut debu dan gas di sekitar bintang itu, yang terasa adalah piringan debu dan gas di sekitar ekuatornya. Piringan debu dan gas di sekitar bintang itu diakini sebagai cikal bakal planet. Dengan tersibaknya selimut debu, inti bintang mulai tampak secara visual walau masih amat redup dan hanya bisa teramati dengan teleskop besar. Kini diketahui, banyak bintang yang masih mempunyai piringan debu dan gas yang umurnya masih beberapa juta tahun. Matahari kita tergolong bintang remaja yang baru berumur 4,5 miliar tahun. Inti yang makin panas itu akhirnya akan memunculkan reaksi fusi nuklir. Reaksi fusi nuklir inilah yang menjadi sumber energi bintang termasuk matahari hingga akhirnya bersinar. Angin bintang dan tekanan radiasi pada akhirnya akan menyingkirkan debu-debu di piringan dan menyisakan planet-planet yang terbentuk dan sedikit materi debu-debu antarplanet. Akhirnya bintang pun akan mati. Akhir kehidupannya tergantung masa dan keadaan fisik bintang. Ada bintang yang mengembang lalu akhirnya melepaskan materi-materinya ke angkasa. Ada pula yang meledak yang disebut supernova. Nah, materi-materi yang terlepas ke angkasa itu nantinya akan menjadi bahan dasar pembentukan bintang baru. Begitulah Allah Ta'ala mendaur ulangkan materi di alam ini. Bayangkanlah kita tinggal di planet bumi ini dan bandingkanlah dengan keluasan alam semesta. Sungguh sebenarnya kita ini kecil. Manusia hanyalah makhluk yang lemah di hadapan Allah Ta'ala. Saat ini telah diyakini bahwa bumi kita bukanlah pusat alam semesta yang dikelilingi oleh lapisan-lapisan langit. Bumi kita hanyalah satu planet kecil di tata surya. Empat planet, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus berukuran jauh lebih besar daripada planet kita. Jupiter bermasa sekitar 300 kali masa bumi. Tetapi matahari yang merupakan bintang terdekat dan induk tata surya bermasa jauh lebih besar lagi. Sekitar 300 ribu kali masa bumi. Dan berukuran lebih dari sejuta kali besarnya bumi. Gaya gravitasinya mampu menahan semua anggota tata surya yang terdiri dari sedikitnya sembilan planet, sekitar 42 satelit, ratusan ribu asteroid, biliaran komet, dan tak berhingga bongkahan batu, logam, atau es yang disebut meteorit yang bertebaran di ruang antarplanet. Sedangkan matahari sendiri hanyalah bintang kuning berukuran sedang, ribuan bintang lagi bisa kita lihat di langit, dan jutaan lagi yang bisa kita lihat dengan teleskop. Di antaranya, bintang-bintang raksasa yang besarnya ratusan kali besar matahari. Semuanya merupakan anggota dari ratusan miliar bintang yang menghuni galaksi kita, Bima Sakti. Galaksi kita digolongkan sebagai galaksi spiral, berbentuk seperti huruf S dengan lengan tunggal atau majemuk. Diameternya sekitar 100 ribu tahun cahaya. Artinya, dari ujung ke ujung akan ditempuh oleh cahaya dalam waktu sekitar 100 ribu tahun. Tata surya kita berjarak sekitar 30 ribu tahun cahaya dari pusatnya dan mengorbit dengan kecepatan sekitar 200 hingga 300 km per detik sekali dalam 200 juta tahun. Mungkin sekali di antara ratusan miliar bintang anggota Bima Sakti, ada bintang yang mempunyai tata planet. Namun karena jaraknya yang amat jauh, sulit untuk menemukan tata planet tersebut. Dengan teropong besar pun, bintang-bintang itu hanya tampak sebagai titik-titik cahaya. Namun akhir-akhir ini telah dijumpai bintang-bintang yang dikelilingi oleh piringan debu yang diduga mempunyai tata planet atau setidaknya dalam evolusi membentuk tata planet. Dengan teleskop optik yang dilengkapi alat khusus, piringan materi di sekitar bintang Beta Pictoris dapat diamati. Piringan materi itu diduga dalam masa awal pembentukan tata planet seperti keadaan tata surya kita sekitar 4,5 miliar tahun yang lalu atau merupakan awan komet seperti yang ada di tepi tata surya kita. Kalau kita menembus kedalaman langit lebih jauh lagi, kita akan jumpai jutaan mungkin miliaran galaksi-galaksi lain. Galaksi-galaksi itu bagaikan pulau-pulau yang saling berjauhan yang berpenghuni miliaran bintang pula. Beberapa galaksi membentuk gugusan galaksi. Kemudian gugusan-gugusan itu dan galaksi-galaksi mandiri lainnya mengelompok dalam gugusan besar yang disebut Super Cluster. Bimas Sakti merupakan anggota dari gugusan galaksi yang disebut Local Group yang beranggotakan sekitar 20 galaksi dan berdiameter sekitar 3 juta tahun cahaya. Di luar Local Group yang terpisah sejauh puluhan atau ratusan juta tahun cahaya, dijumpai pula banyak Super Cluster yang terdiri ratusan atau ribuan galaksi. Keluasan langit yang baru saja dijelaskan diungkapkan di dalam Al-Quran. Selamat menikmati. Tujuh langit bermakna benda-benda langit yang tak terhitung banyaknya. Mencakup awan antar bintang, meteorit, asteroid, komet, planet, bintang, galaksi, sampai Super Cluster yang menghimpun banyak galaksi. Sedangkan tujuh bumi mengisyaratkan banyaknya planet lain di luar tata surya kita yang mirip dengan planet bumi. Mungkin pula disana ada kehidupan. Isyarat lebih nyata dapat kita jumpai dalam Al-Quran surat Ashura ayat 29. Usaha pencarian makhluk hidup di luar tata surat Ashura ayat 29. Sejak luar bumi pernah dilakukan khususnya mencari makhluk-makhluk cerdas, maka muncullah SETI atau Search for Extraterrestrial Intelligence dan lahirlah cabang ilmu baru Bioastronomy, hasil perkawinan astronomi dan biologi. International Astronomical Union pun kini mempunyai komisi khusus yang menangani bioastronomi ini. Beberapa pesawat antariksa seperti Apollo Viking dan Vinera dikirimkan untuk mengidentifikasi kemungkinan ada tidaknya kehidupan primitif di bulan dan planet lain di tata surya. Namun sejauh ini belum dijumpai adanya tanda-tanda kehidupan itu. Walaupun demikian, data-data yang terkumpul antara lain senyawa-senyawa organik bagian unsur kehidupan amat berharga dalam memahami evolusi tata surya serta kondisi yang memungkinkannya layak bagi kehidupan. Beberapa pesawat di antaranya, Voyager dan Pioneer dilepaskan ke luar tata surya memasuki ruang antar bintang setelah mencenguk beberapa planet. Mereka dibekali pesan bumi berisi informasi tentang posisi bumi, kehidupan di bumi, serta rekaman suara alamnya. Diharapkan di suatu tempat di luar bumi, pesawat itu bertemu dengan makhluk cerdas yang mampu menafsirkan pesan itu. Mungkin nantinya akan ada hubungan antar peradaban lintas galaksi seperti imajinasi dalam film Star Trek, bukan lagi antarbangsa di bumi. Pengetahuan tentang hari kiamat hanya Allah yang mengetahuinya. Manusia hanya diberi ilmu yang sedikit. Al-Quran hanya memberikan beberapa isyarat tentang hari kehancuran alam semesta ini. Ketika menggambarkan hari kiamat, Allah Ta'ala menyatakan, Kata sujirat pada ayat itu berarti bergolak, mendidih, terbakar, dan kering. Bisa jadi, hal ini menggambarkan pada saat matahari kita membengkak menjadi bintang raksasa merah. Menurut teori evolusi bintang, matahari kita akan membesar menjadi bintang raksasa merah menjelang kematiannya. Pada saat itu, matahari bersinar sedemikian terangnya hingga lautan akan mendidih dan kering. Batuan akan meleleh dan kehidupan pun akan punah. Kemudian matahari akan terus bertambah besar hingga planet-planet di sekitarnya, Merkurius, Venus, Bumi, dan Bulan, serta Mars masuk ke dalam bola gas matahari. Barangkali kejadian inilah yang diisyarakan di dalam Al-Quran sebagai bersatunya matahari dan bulan. Kita tidak bisa bicara tentang rentang waktu tibanya peristiwa ini sampai akhirnya kehancuran total alam semesta. Karena, walaupun secara teoretik dapat diperkirakan kapan matahari akan menjadi bintang raksasa merah, terlalu besar ketidakpastiannya. Dan memang ilmu tentang saat kiamat hanya Allah yang tahu. Kehancuran total nampaknya bermula dari mulai berkontraksinya alam semesta. Mungkin ini menggambarkan ketika alam semesta mulai mengerut. Ketika itulah galaksi-galaksi mulai saling mendekat dan bintang-bintang termasuk tata surya saling bertumbuhkan. Dan, alam semesta makin mengecil ukurannya dan akhirnya semua materi di alam semesta akan runtuh kembali menjadi satu kesatuan seperti pada awal penciptaannya. Inilah yang disebut Big Crunch atau keruntuhan besar sebagai kebalikan dari Big Bang, ledakan besar saat penciptaan alam semesta. Kejadian inilah yang nampaknya digambarkan di dalam surat Al-Ambiyah ayat 104. Dengan mengumpamakan pengerutan alam semesta seperti makin mampatnya lembaran kertas yang digulung. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah, pemirsa setia khazanah berakhir sudah kebersamaan kita pagi ini. Semoga informasi tadi dapat menambah wawasan dan keimanan kita kepada Allah SWT. Semoga Anda bisa memetik hikmah yang terbaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!